Assalamualaikum, halo Insania, bagaimana kabarnya? Setelah kemarin kita merayakan hari raya Idul Fitri, gak kerasa nih sekarang udah masuk bulan Zuhijah? Penasaran kan apa aja yang ada di bulan Zuhijah ini? Nah, kali ini kami dari Seqbit 1 akan membahas seputar kurban. Yuk kita simak bareng-bareng. Pengertian Kurban Kurban menurut bahasa berarti dekat atau mendekatkan diri. Adapun menurut istilah, yaitu beribadah kepada Allah SWT dengan cara menyembeli hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari Tashrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zuhijah, sesuai dengan ketentuan syara. Ibadah kurban adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT. Selain mengandung makna takor hub kepada Allah, ibadah kurban juga mengandung makna kebersamaan sosial dan peningkatan gijil masyarakat. Oleh karena itu, berkurban sangat dianjurkan dan hukumnya sunnahmu akan. Karena berkurban adalah salah satu nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Firman Allah SWT, Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Quran Surah Al-Qaucar ayat 1-3 Adapun hukum melaksanakan kurban adalah sunnah mu'akad. Sedangkan bagi orang yang mampu, melaksanakan kurban adalah suatu keharusan. Hukum menyembeli hewan kurban adalah sunnah. Jadi, bagi yang tidak mampu, maka ia boleh tidak melaksanakannya. Sabda Rasulullah SAW, yang artinya, Ibn Salah berkata, Saya Nabi Muhammad SAW disuruh menyembeli kurban dan kurban itu sunnah bagi kamu. Hadis riwayat terimizi. Sunnah-sunnah dalam kurban. Yang pertama, Membaca basmala sebelum melakukan penyembelihan. Yang kedua, Membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Membaca takbir. Dengan membacakan takbir, menandakan kebasaran dan gagungan Allah SWT. Yang keempat, Binatang kurban sebaiknya disembeli sendiri oleh yang berkurban, atau setidaknya menghadiri penyembelihan hewan kurbannya. Yang kelima, Berdoa agar kurbannya diterima oleh Allah SWT. Adapun doa yang dibaca adalah sebagai berikut. Allahumma taqabba min muhammadin wa'ali muhammadin wa min ummati muhammad. Yang artinya, Ya Allah terimalah kurbannya Nabi Muhammad SAW keluarganya dan umatnya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Yang keenam, Binatang yang disembeli hendaknya dihadapkan ke Qiblat. Yang ketujuh, Disyariatkan bagi orang yang berkurban jika telah masuk bulan Zul Hijjah untuk tidak mengambil rambut dan kukunya hingga hewan kurbannya disembeli. Yang kedelapan, Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah. Yang kesembilan, Penyembeli hewan kurban atau pengurus korban boleh saja menerima daging kurban, tetapi bukan upah sebagai penyembeli atau pengurus. Sepuluh, Demikian pula jangan menjual daging kurban. Jenis-jenis hewan kurban. Jenis hewan yang diperbolehkan untuk kurban adalah hewan ternak, yaitu hewan yang diterdakan untuk diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya. Hewan-hewan yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban diantaranya, yang pertama, Untai yang telah berumur 5 tahun, yang kedua, Sapi yang telah berumur 2 tahun, yang ketiga, Kambing yang sudah berumur 2 tahun, yang keempat, Domba atau Biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah lepas giginya sesudah berumur 6 bulan dan disebut da'in. Sekian untuk podcast kali ini, Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.